Amerika Serikat memiliki maskapai penerbangan paling rahasia. Pesawatnya hanya bercorak bentangan garis merah, tidak seperti livery pesawat pada umumnya. Janet sendiri katanya merupakan maskapai komuter milik Angkatan Udara Rahasia untuk warga sipil dan konon misi dari maskapai itu adalah untuk menerbangkan karyawan, kontraktor, dan VIP pemerintah Amerika Serikat, masuk dan keluar dari instalasi rahasia milik Amerika. Melansir dari Simple Flying, ternyata nama Janet sendiri bukanlah nama maskapai yang sebenarnya, tapi singkatan dari Just Another Non-Access Terminal atau Joint Air Network for Employee Transportation. Sebutan itu disebabkan karena kurangnya dokumentasi yang terbuka untuk umum tentang aktivitas operator dan penggunaan pengenal palsu untuk menyebutkan detail operasional dari maskapai tersebut. Diketahui, Janet biasanya terbang dari Bandara Harry Reid di Las Vegas, Nevada, dari terminal dan tempat parkir yang dikhususkan untuk maskapai tersebut. Ternyata dari bandara tersebut ada jalan dan tempat parkir khusus untuk bisa naik ke maskapai rahasia Janet. Nah, jangan salah, orang-orang yang sengaja atau tanpa sengaja masuk ke wilayah terminal dari maskapai rahasia tersebut jelas akan mendapatkan masalah. Operasi dari maskapai ini tidak banyak diketahui, tetapi kadang-kadang terlihat pesawatnya terbang ke fasilitas Angkatan Udara Amerika Serikat yang kontroversial. Apalagi kalau bukan Area 51. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, menurut beberapa pihak, Janet ini beroperasi justru di depan mata publik. Nah, pada malam hari akan terlihat sekitar 20-30 mobil yang terparkir di wilayah bandara. Nah, berbeda dengan siang hari, akan ada ratusan mobil yang terparkir di wilayah bandara atau terminal rahasia itu. Nah, orang-orang yang telah memarkirkan mobilnya di bandara itu akan naik ke dalam pesawat yang sebagian besar diangkut dengan menggunakan pesawat Boeing 737-600. Mereka akan pergi sepanjang hari, lalu setelah itu mereka kembali di malam hari, naik mobil dan pulang ke rumahnya masing-masing. Karena seperti kebanyakan yang orang tahu, misi khusus dari maskapai Janet sendiri adalah untuk mengantar jemput teknisi penerbangan militer ke tempat tujuan mereka dengan pesawat yang memberikan keamanan operasional. Tapi tentu saja pertanyaan yang paling banyak terdengar adalah kemana sebenarnya orang-orang itu pergi setiap harinya? Pemerintah Amerika Serikat tentu tidak pernah secara jujur menyatakan bahwa Janet itu memang benar-benar ada. Faktanya sampai saat ini, pemerintah Amerika Serikat tidak pernah mengakui keberadaan Janet yang membawa orang-orang menuju ke Area 51. Disebutkan bahwa Janet ini merupakan salah satu pesawat juga yang memiliki kode panggilan atau call sign sama seperti maskapai penerbangan lainnya. Nah, ada salah satu sumber yang menyebutkan kalau kode panggilannya dimulai dengan WWW atau W, W, dan W. Tapi kalau kalian lihat lagi, kalian periksa di kodenya Ikew, ternyata kode itu sudah terblokir atau diblokir. Mungkin saja sudah diganti. Sama seperti pesawat komersial dan pesawat umum lainnya, Janet juga memiliki transponder atau dilengkapi dengan transponder yang memungkinkan mereka dilacak menggunakan beberapa situs web. Nah, kalau kalian suka ngecek-ngecek nih jadwal penerbangan di salah satu situs web mengenai dunia penerbangan, itu kalian katanya bisa menemukan di mana pesawat Janet itu terbang. Nah, tapi meskipun kalian bisa melakukan pengecekan atau pelacakan pada Janet, ada sesuatu hal yang aneh yang akan kalian lihat ketika kalian melakukan pelacakan. Di mana ketika kalian awalnya melakukan pengecekan atau pelacakan pada Janet, 20 menit setelah pesawat itu lepas landas, pesawat itu akan menghilang. Nah, apakah ini pesawat gaib atau pesawatnya memang rahasia? Ada dua kemungkinan kenapa Janet bisa tiba-tiba hilang setelah 20 menit pesawatnya lepas landas. Yang pertama, bisa jadi transpondernya sengaja dimatikan. Atau yang kedua, karena pesawat itu sudah mulai memasuki wilayah Area 51, di mana area itu sangat-sangat terbatas. Nah, kalau ada seorang pilot yang sengaja atau tanpa sengaja melewati atau mendekati wilayah Area 51, ada dua skenario yang akan didapatkan oleh pilot itu. Yang pertama adalah skenario yang lumayan baik, di mana pesawat itu mungkin akan langsung dikawal oleh jet tempur Amerika Serikat. Tapi skenario terburuknya adalah ketika sebuah pesawat tiba-tiba saja terdeteksi memasuki wilayah Area 51, maka secara tiba-tiba pesawat itu jelas akan langsung ditembak oleh jet tempur Amerika sehingga pesawat itu akan menjadi besi tua di sekitar wilayah Area 51. Nah, selain terbang ke Area 51, Janet juga diketahui terbang ke Tonopah Test Range untuk mendukung berbagai program pesawat siluman milik Amerika Serikat. Beberapa situs melacak bahwa Janet juga bahkan mendukung berbagai fasilitas militer dan penelitian militer Amerika Serikat lainnya. Tapi maskapai rahasia Amerika ini jelas tidak bisa dipesan oleh umum. Nah, untuk armadanya sendiri, ternyata Janet memiliki 6 pesawat Boeing 737 seri 600. Selain itu, mereka juga memiliki 5 pesawat turboprop bermesin ganda beachcraft untuk penerbangan antarjemput. Yang uniknya, pesawat Boeing 737-600 yang saat ini digunakan oleh Janet dulunya digunakan oleh Air China. Namun, sejak tahun 2008 sampai saat ini, pesawat tersebut digunakan oleh Janet. Ternyata, 6 pesawat Boeing 737-600 milik Janet ini berusia rata-rata 21 tahun setengah. Yang tertua terdaftar dengan registrasi November 319 Bravo Delta dengan usia 22 tahun 4 bulan. Sementara, yang termuda terdaftar dengan registrasi November 288 Delta Papa yang berusia 20 tahun 7 bulan. Kemudian, ada salah satu sumber lagi yang mengungkap untuk menjadi kru kabin atau kru pesawat dari Janet ini tidak sembarangan, bahkan cukup sulit. Nah, untuk orang-orang yang ingin menjadi kru pesawat Janet, mereka bukan hanya harus memiliki kemampuan karyawan penerbangan secara umum, tapi juga ada beberapa hal yang cukup ribet untuk menjadi kru pesawat itu. Yang jelas, kru pesawat akan diselidiki latar belakangnya. Mereka juga jelas harus memiliki dan mempertahankan izin keamanan pemerintah yang sangat rahasia dan akses lokasi kerja yang terkait. Hal itu jelas untuk berjaga-jaga apabila nantinya ada informasi penting yang kemudian diketahui oleh kru pesawat dan pihak Amerika harus menjaga bahwa nantinya informasi itu tidak akan tersebar di media sosial atau di agen-agen asing. Nah, ternyata wilayah Area 51 bukan hanya terbatas, tapi ada notam yang dibuat oleh FAA pada tahun 2021. Notam ini disebutkan agak tidak biasa karena pihak FAA menutup beberapa wilayah udara yang pada dasarnya merupakan koridor udara yang menghubungkan kawasan gurun sepi di Nevada, Amerika Serikat, hingga Samudera Pasifik di barat. Koridor tertutup ini ternyata membelah separuh wilayah udara super sibuk di sekitar Amerika Serikat, bagian barat dengan lalu lintas masuk dan keluar dari Los Angeles, San Francisco, dan Las Vegas. Sebenarnya wilayah udara ini tidak cukup berpengaruh bagi operator penerbangan lainnya. Lantas, kenapa notam itu dibuat oleh FAA? Nah, ternyata ada beberapa pihak yang berasumsi. Nah, notam itu ternyata berisi bahwa pesawat-pesawat tidak boleh melewati wilayah terbatas itu, terutama pada ketinggian lebih dari 45 ribu kaki. Namun faktanya, pada beberapa pesawat Boeing 747, mereka bisa terbang sampai ketinggian 45 ribu kaki. Bahkan ada beberapa jet bisnis juga yang bisa terbang hingga ketinggian 50 ribu kaki, sampai akhirnya FAA mengeluarkan notam tersebut. Nah, ternyata diketahui, pada bulan November 2023 lalu, Angkatan Udara Amerika Serikat sedang mencari kontraktor sipil baru untuk mengoperasikan Armada Janet. Nah, dalam permohonannya, mereka menguraikan bahwa calon operator baru harus mengoperasikan hingga 190 penerbangan per minggu. Jadi, kalau dibagi 7 hari, dalam 1 hari sekitar 13 penerbangan. Hmm, kira-kira untuk apa ya? Nah, kalau kalian tahu seputar maskapai atau pesawat Janet, kalian boleh banget tambahin informasi yang kalian tahu di kolom komentar. Atau mungkin, kalian punya satu informasi yang belum aku bahas di sini, kalian juga boleh ungkap di kolom komentar. Terima kasih. Itulah informasi seputar dunia penerbangan dari channel Tamara Delft, dan juga mengenai pesawat gaib atau pesawat rahasia milik Amerika Serikat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.